Hai tempat dimontrol nomor satunya jadi dari hotel Grand Surya dari restoran Oh halte Oh ya ini nangkeringnya apa ke sini-sini saya dari sarang walet dari perusahaan menumpul semua itu sekitar ada 15 orang kemarin tuh segala jenis industri usahalah jahat-jahat hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah minggu malam hari ini kita ketemu dengan Pak Montrot Kita ketemu kabar baik nih, beliau dapat penghargaan sedikit ya Sebagai siagam Dari Kementara Kota Baru Dari jenis pendapatan Sebagai wajib pajak Patuh Oke teman-teman Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Montrot Juga ada Pak, siapa nih? Kapten Pak Kapten Beliau yang Apa? Mengemudi kapal rumah sakit Trapul Di Kota Baru Di Kota Baru Prestasi beliau juga insya Allah nanti Dapat penghargaan reform muli Karena berhasil Melaksanakan operasi katarak Banyak Dokter-dokter Oh, para dokter Oh iya Terima kasih cuma kapten Wah ini Kalau nggak ada kapten kapal nggak jalan Nggak sampai ke sini Oke, oke Kalau nggak ada kapten kapalnya nggak jalan Jalan Jadi nggak ngenal waktu Asal nggak hujan aja Kalau hujan ya memang ada rang Orang cuma mencari minum Menghangatkan seladan Ini memang minum ini Seladan kita hangat terus Hari apa malem apapun orangnya Sampai jam berapa Pak Lek? Sampai subuh jam 4 Ajan subuh itu masih ada saya di sini Pokoknya asal yang datang Masih di layangnya Tinggal di sini juga Pak Lek? Nggak pulang Tutup Bersih-bersih Iya Yang penting bersih Sabu sendiri Sampai dibuang Mulai buka Siap Kalau tadi Ada nasar itu Sedang berat Abis sore Sekitar jam 16 kan Iya Dan jam 4 Tiga ke sini lah Iya Ini siang istirahat ya Paginya itu 7 Alhamdulillah Jaring sakit Pak Alhamdulillah Banyak gerak Jadi selama 3 tahun Nah hampir 4 tahunan dari Jawa itu belum pernah sakit Alhamdulillah Penyakit-penyakit apa Alhamdulillah Enggak ada Kampang gitarun Sekarang Iya Kampang gitarun Kerjanya diatur Iya Waktunya tidur-tidur Kadang-kadang Mata itu mau tidur hati enggak mau Itu yang repot Oh hati enggak mau Dia tidur-tidur kan enggak mau Ini banyak pikiran sekali Iya Tapi kalau sudah Bangunnya Lama tidur itu nah kayak sebentar Kalau sudah nyenyak itu Iya Iya Semua disekuri Dia pedih tidak uleh Sekuri Alhamdulillah sehat Sesekinnya stabil Iya Enggak naik Enggak turun Enggak sedang Ada aja Iya Dari rumah Enggak bawa papa pulang Tetap Iya Banyak sedikitnya tetap ada Soalnya paling mudah Praktis Iya Enggak repot Karena tidak ada mudah itu bisa Apalagi punya mudah Tambah enak Tinggal ditanam di Kerangan rumah Tadanya suhu Iya Yang penting kita uleh Iya Yang penting setiap harinya itu Apa itu Usaha lah Iya Setiap harinya usaha Dapat apa enggak Yang penting Usaha Semua harus Dari motor keberhasilan itu Dari kreatif kita Nah Berusaha Kalau tidur-tidur Mana bisa dapat Iya Padahal pendatang pak Leni Terang migrasi dulu Kalau enggak terang migrasi Mungkin enggak tahu Kalimantan Iya Ya di sana pak Karetnya segini-ginis juga Setelah juga ambili Hasilnya Dulu kan waktu segini kan Bilang saya kan kapan ini Panennya Mengambil hasilnya Bilang bapak saya kan Pokoknya Enggak usah mikirin Nanti belakangnya Bikin pensiunan ini Iya Ya Enggak terasa Sudah tahu Sudah ada hasilnya Hmm Setelah patik tar itu ada Karetnya Waktu saya masih Ikut menyangkul itu Bilang saya Kapan ini hasilnya Ditanam segini mas Masih kecil Besarnya kapan Ternyata sekarang besar-besar Sekarang berapa Sekarang per kilo Sekitar 4 ribuan ke atas Sekarang 4 ribu Pembelinya Pembelinya sudah datang sendiri Oh ngambil sendiri kesini Sekarang per kilo 4 ribu aja Iya Murah boleh Ini berapa Pendapatan Pak Timontrak nomor satunya Jadi dari Hotel Grand Surya Dari restoran Dui Oh halte Halte Oh iya 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 Mangkeringnya Apa Kesini-sini Saya Dari sarang kalet Dari perusahaan Menkumpul semua itu Sekitar ada 15 orang Kemarin Segala jenis industri Usaha lah Usaha Dari air minum Iya Ketemu sama Ronald kemarin Sama istrinya Iya 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 Dari jenis juga sekalinya Mobilnya dia Dari Dia dapat juga Pengharga Pengharganya itu Tidak bisa dibeli Kalau orang Tidak menghargai Tidak diularkan Berarti kan Sudah ada Nama lah Jadi kalau mau buka usaha lain dengan nama yang sama lebih mudah lagi nanti Dengan bidang usaha lain misalnya mau buka Itu setahun sekali kah Pak? Penghargaan itu setahun sekali atau berlaku berapa lama itu? Kayaknya untuk selama-lamanya Kecuali nanti ada jenis pariwisata kan Nah itu bisa Di sini lokasi warung wisata Nanti suatu waktu pemerintah itu mengasih penghargaan masalah kebersihan kan Masalah kerabian warungnya kan Pelayanan Pelayanan kan Namanya ada Penilaiannya Ada penilaiannya Supaya orang itu apa itu namanya Mencoba mencet tanggung dulu Untuk situ malah Ya Bisa? Terima kasih Terima kasih